Alhamdulillah guys, langsung cair ya dari pinjaman saldo dana lewat aplikasi Lazada teman-teman Sebenarnya kalian bisa juga cairkan ke saldo rekening Halo teman-teman, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya dan selalu dilancarkan rezekinya Dan apapun urusannya, semoga selalu dimudahkan Di kesempatan video saya kali ini, saya ingin berbagi tutorial cara pinjam uang di aplikasi Lazada Atau pinjam saldo dana lewat aplikasi Lazada terbaru yang langsung cair ya teman-teman Menggunakan fitur kredit last bond teman-teman Seperti yang kalian lihat disini, untuk fitur kredit last bond di akun saya sudah aktif nih teman-teman Dengan limit kredit sebesar 8 juta rupiah Sebelumnya di video kali ini juga, saya akan berikan giveaway saldo dana gratis sebanyak 200 ribu Untuk 4 orang pemenang guys Masing-masing akan mendapatkan 50 ribu rupiah Caranya kalian cukup like dan subscribe channel ini Komentar positif tentang channel ini Dan bagikan channel ini ke media sosial Dan bagi kalian yang ingin dana kaget dari channel ini Saya akan bagikan link dana kaget setiap harinya guys Kalian tinggal like video ini saja Dan bergabung ya ke komunitas telegram channel ini Untuk mendapatkan link dana kagetnya Baik teman-teman buat kalian nih yang belum ada fitur kredit last bond Dan kalau sudah ada tapi bingung cara pengajuannya Kalian klik di bagian sini ya teman-teman di website Ini ada caranya bagaimana cara mengajukan last bond Kalian klik saja terlebih dahulu Lalu disini akan masuk ke bagian pusat bantuan ya teman-teman Bagaimana cara mengajukan last bond Saat ini hanya pengguna prakualifikasi Yang memenuhi syarat untuk mengajukan kredit last bond Kamu dapat mengajukan melalui halaman Lazada Wallet Akun saya lalu di bagian Lazada Wallet ada last bond ya teman-teman Untuk pendaftarannya disini Kalian siapkan yaitu dokumen seperti KTP ya teman-teman Lalu verifikasi wajah Lalu di bagian sini Langsung ya teman-teman pengajuan last bond sedang ditinjau Dan disini untuk limit yang saya dapatkan teman-teman Di nominal 8 juta rupiah ya Kalian klik saja disini Ini ya teman-teman Untuk pengajuan saya sebelumnya sudah berhasil Dan sudah mendapatkan limit kredit sebesar 8 juta rupiah teman-teman Nah limit ini bisa langsung kita cairkan ya Menjadi saldo dana ataupun saldo rekening teman-teman Klik di bagian tarik sekarang teman-teman Lalu disini ada jumlah pinjamannya Kalian bisa cairkan semua ya Dari pinjaman 8 juta Atau bisa kalian kurangi Kalian klik saja di bagian sini Lalu kalian geser Seperti ini ya teman-teman Misalkan saya ingin pinjam di nominal 1 juta rupiah ya teman-teman Untuk pinjam di 200 ribu, 300 ribu atau 400 ribu itu tidak bisa ya teman-teman Karena untuk minimalnya itu 500 ribu rupiah Dan maksimalnya sampai mentok di kreditnya teman-teman Yaitu 8 juta rupiah ya Oke disini saya akan pilih 1.800.000 saja ya teman-teman Oh 850-an lah ya Oke Lalu disini jumlah yang diterima teman-teman Sebesar 1.757.000 Karena ada biaya provisi 92.500 ya Biaya provisi merupakan biaya layanan akan dikurangi dari total pinjaman kamu teman-teman Nah untuk rencana cicilan disini teman-teman Kalau nominalnya dikurangi dari limit pinjaman kalian 8 juta Kalau dikurangi rencana cicilannya cuma ada 3 bulan saja teman-teman Beda kalau kalian nanti cairkan semua ya Ada tenornya 12 bulan Lalu disini kita bisa lihat untuk pembayaran bulanan atau jangka waktunya ya Untuk bayar per bulannya sebesar 693.320 rupiah Untuk setiap bulan teman-teman ya Dipinjaman 1.850.000 rupiah ya Sudah termasuk bunga Bunga 73.000 Biaya layanan 24.000 Dan biaya PPN 2.000-an ya teman-teman Oke selanjutnya disini kalian klik di bagian rencana pencairan ya teman-teman Disini saya sudah tambahkan 3 rekening teman-teman Yaitu ke bank jago yang pertama ya yang ini Yang belakangnya 443 Lalu 756 itu ke saldo dana Yang 281 itu ke BCA teman-teman Jadi bisa tambahkan beberapa rekening Gak mesti satu rekening saja Kalian klik disini tautkan rekening teman-teman Lalu disini ada nama bank Nah ini bank artos itu bank jago Bank permata itu dana Bukopin itu ya Bukopin Danamon dan lain sebagainya teman-teman Kalau mau ke dana Kalian pilih bank permata ya teman-teman Disini konfirmasi Lalu nama pemilik rekening Nama yang ada di dana teman-teman Lalu nomor rekeningnya Kalian tambahkan kode uniknya di depan Plus nomor HP kalian teman-teman Nanti kalian cek di deskripsi saja ya Kalau kalian mau cairkan ke saldo dana Oke selanjutnya di bagian sini Ada tujuan pinjaman teman-teman Ada kebutuhan harian Keperuan konstruktif Modal usaha Biaya pengobatan Dan lain sebagainya ya Kalian pilih saja bebas teman-teman Pasti di ACC Pasti cair Langsung saja kalian klik tarik kredit teman-teman Kurang lebih seperti itu Semoga video ini bermanfaat Terima kasih bye bye Sampai jumpa